assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam welcome back again to channel teaser update ya guys pada kesempatan malam hari ini Bang Min hadir nih pastinya membawa kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Papa share dan mamanya Selen tapi jangan lupa untuk terus selalu cap support Bang Min dengan cara pecah tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu supaya channel ini terus berkembang dan Bang Min sendiri pastinya makin semangat menyajikan informasi terkini dan terupdate seputar kapal teaser untuk kalian semua pastinya baiklah teaser lovers langsung saja kita cek yu apa saja info-info menarik dari Aalsya dan KTT pada kesempatan malam hari ini ya kabar pembuka Bang Min akan bawa kalian terlebih dahulu di update-an feed instagramnya minwau kumau ramen masih mengenai komplain-komplain yang Bang Bang Min tampilkan di update-an update-an sebelumnya mengenai sampah kumau yaitu mangkuk kertasnya yang membuat sampah menjadi numpuk dan juga walaupun sudah makan di tempat di kedainya kumau tapi masih saja menggunakan mangkuk kertas gercep sekali tanpa menunggu waktu lebih lama di nanti saloppers komplainan tersebut ternyata ternyata di kesempatan malam hari ini langsung ditangani oleh profesional Aalsya bersama dengan para tim dari kumau ramen pastinya langsung dihadirkan mangkuk niti saloppers kumau punya mangkuk baru terlihat disitu di video update-an Instagram feednya kumau ramen yang berhasil Bang Min screen capture langsung gercep ya masalah komplain mangkuk kertas dari kumau ramen yang kata-katanya di saloppers membuat sampah semakin menumpuk walaupun itu sudah makan di kedainya kumau langsung tapi masih menggunakan mangkuk kertas akhirnya komplainan tersebut dijawab oleh Aalsya bersama dengan para tim kumau ramen langsung menghadirkan mangkuk mi tisa loppers untuk yang makan di kedai kumau langsung ya sebagai icon dari kumau ramen Aalsya dan juga Bang Jerome langsung muncul di update-an min wow karena telah menggunakan mangkuk dari kumau ramen nih sebagai wujud peduli komplain dan juga mau mendengar masukan-masukan positif dari para nekuma nekuma tentunya sekali lagi gujok untuk Aalsya bersama dengan para tim kumau ramen langsung mengatasi masalah tersebut komplainan tersebut dengan gercep ya tisa lovers disini juga tertulis min wow captionnya masih nyapa enggak mau kasih banyak buat semua sarannya tentang pemakaian mangkuk kertas pas makan di toko ternyata emang enggak bagus buat bumi maaf ya selama tujuh bulan ini sempet pakai mangkuk kertas untuk makan di toko gimana pelan-pelan kita berubah dimulai dari diri sendiri ya min wow dengerin semua sarannya kumau pasti kalau ada masukkan lagi boleh banget tulisnya kumau ada karena nekuma rawu yuk untuk bumi pastinya sebagai wujud kepedulian go green ya tisa lovers Aalsya bersama dengan tim kumau ramen langsung gercep menghadirkan mangkuk untuk yang makan di toko nya kumau ramen yang akan sebentar lagi buka cabang terbarunya ya di kawasan Grand Galaxy Bekasi hehehe langsung diperhatikan malam hari ini untuk yang makan di tokonya kumau menggunakan mangkuk tisa lovers itu langsung dibuktikan oleh min wow kumarame di update dan Instagram storynya berikut terlihat para kuki sudah mulai action nih tidak menggunakan mangkuk kertas lagi tapi langsung menggunakan mangkok asli yang benar-benar mirip mangkok Jepang dengan tulisan kumau ramen di pinggirannya tuh tisa lovers terlihat disini para pengunjung dari kumau ramen sudah berangsur menggunakan mangkuk tersebut pada kesempatan malam hari ini ya asyik pada cobain make mangkok baru tertulis disitu di caption update dan video realsi Instagram kumau ramen di feed Instagramnya masih seputar al-shad di kesempatan sore hari tadi muncul update terbaru di channel YouTube-nya papasya nih desa lovers jika sudah muncul update dan Instagram story menggunakan filter hewan seperti ini pastinya ada video baru di channel YouTube-nya al-shad new video watch now on YouTube Gox bisa naik perahu di akuarium raksasa di dalam mal di dalam mal maksud Bang Min ya Bang miralan kembali apa yang Bang Min kata-kata di langsung saja yang belum nonton termasuk Bang Min sedih belum menyaksikan update yang ini nih hehehe dengan judul video naik perahu di akuarium Hai raksasa di dalam mal ternyata telur ikan hiu seperti ini Hai selesai update-an dari al-shad putra al-shad malam hari ini lanjutkan ke update-an seputar katia randini dong hehehe yang hari ini sepi-sepi saja nih tisa lovers tidak ditemukan dimana kakak randini tidak ada cidukan sama sekali kita masuk Instagram areanya tiranini see you tomorrow Lampung Sound Energy Rundown reposan dari Instagram CBR Festival Sound of Energy Festival besok tanggal 3 Desember 2022 katia randini akan terbang ke kota Bandar Lampung yang tepatnya diunilah Universitas Lampung untuk sound energy round sound energy 22.000 dua-duanya maksud Bang Min dimulai open gate-nya pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat jam 5 sore lalu 14.45 opening 19.45 tap penampilan dari Hi-Fi dan pukul 20.15-2015 waktu Indonesia bagian Barat atau level lewat 15 katia randini akan menggalau bersama dengan para mutiara Lampung dan para penikman musik lainnya update-an penutup di kesempatan hari ini ada update-an ekstra nih ajak pencarian bakat yang melahirkan katia randini bersama dengan segenap dari telan-telan emas Indonesia Idol jebolan setengah 10 pastinya Indonesia Idol dong ya guys disini update-an dari penbase Indonesia Idol terlihat disitu para juri ada formasi baru nih tisa lopos lain disitu terlihat ada bang judika ya Kang Arman Maulana tertulis disitu caption dapat kiriman lagi dari DM masih terpantau lagi syuting judging audisi ada siapa aja yu jurinya rame nikayanya bang milikari garis kuning tersebut pastinya kalian semua ya nge-pens dengan you Yovie and Denuno tidak asing lagi siapa dia itu adalah dikta ya tisa lopers dikta menjadi juri Indonesia Idol untuk tahun ini kita nantikan keseruan ya siapa tahu mamanya selera akan memberi memberikan kontribusi untuk Indonesia Idol season tahun ini nih sekian saja dahulu ya untuk apa yang dapat Bang Min update pada kesempatan malam hari ini dan untuk kalian semua jangan sampai ketinggalan update-an terangkat dan terbaru lainnya dari channel ini channel teaser update yang belum subscribe segera subscribe terlebih dahulu guys Bang Min ucapkan terima kasih ya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh